tidak lampu merah, marah oke what's up guys happy back what's up guys eh bibirku kenapa ya? ini yang kara-kara kemarin guys ya rawat lagi disini anjir oke, so di vlog hari ini kalian udah baca di judulnya aku bakalan ngapain ini aku sebenernya dari Kintamani kalian tau gak sih, aku dari Bangli terus ke Kintamani terus di Denpasar dalam satu hari dan ini pun sudah sore B2 berhubung besok itu adalah hari atau tanggal jadiannya Putu Bahagiana dan Ayu Puspa yeay aku bakalan beli dia kado guys kado yang dia suka dan dia inginkan kalau kasih kado tuh yang dia suka gitu loh kalau gak ada yang dia suka yang dia inginkan kalau gak ada yang dia inginkan atau yang gak dia suka kado yang membuat dia suka gitu loh jadi besok kan hari tanggal tanggal 14 tanggal 14 itu hari Senin besok ini sekarang hari Minggu ini aku bikin video ini hari Minggu dan aku rekamnya pakai handphone soalnya kameraku aku tinggal di rumah karena aku balik kampung gak bawa kamera nah hari ini aku bakalan beliin dia kado kado nya apa? ya kalian pasti udah tau lah pasti udah tau udah mainstream soalnya kado nya jadi kemarin tuh gini ceritanya kayak gini aku kan cerita ke Puspa kalau aku beliin ibu emas nah beliin ibu emas terus Puspa malah pengen pengen beli ih kok pengen beli kawan-kawan udah ada iya pengen ganser lagi buat investasi kata dia gitu soalnya kan dia udah punya gelang sama gelang sama kalungnya itu dan itu aja yang dia pakai jadi kasihan jadi harus bermotif-motif lah ya udah ya aku mulai mikir ya kenapa enggak kalau aku ada rezeki lebih aku bilang gitu ya kalau aku ada rezeki lebih ya nanti aku pasti belikan ya alhasil sekarang aku sudah ada rezeki lebih buat sisikan uang aku buat investasi gila investasi emas cuy ya udah gak apa-apa yang penting kado ini dibuat dia seneng ya wendut gitu loh aku aja gak pakai emas aku aja cuma pakai jam tangan Apple Watch series 4 uuuhuuuh gak boleh pamer pamer itu seharal eh seharal sineng gak boleh pamer tapi orang aku punya tapi aku gak pamer guys gak pamer kok gak pamer gak pamer gak pamer guys makanya aja perumput gimana mau pamer kan makanku putih guys kalau waktu putih makanku cuman minum ku air putih nih hidup sehat aku kemarin ku aku sakit tau gak sih kalian tau gak sih aku sakit apa aku tuh sakit perut perut aku sakit terus kata dokter ini infeksi di saluran pipis dia bilang gitu wah anjir kenapa dong aku bilang ya kamu tuh kebanyakan aku minum soda-soda terus kebanyakan minum soft drink soft drink dia bilang kayak gitu oh iya iya aku emang sering kan aku emang seminggu tuh pasti ada aja aku makan di MACD atau gak kepsi nah itu minum-minuman yang itu soda-soda tuh yang membuat infeksi saluran kencingnya jadi yaudah aku udah memilih air putih jadi tiap hari aku memilih air putih sekarang satu apa botol minuman yang besar dulu aku harus juga minum yang itu guys jadi aku harus hidup sehat kalian juga harus hidup sehat gak boleh yang namanya sakit nanti kalo kalian sakit gak bisa kalian nonton-nonton video aku yang hiber buat kalian gitu ya udah aku mau TV dulu nanti aku sambung vlog ini kalo udah sampe di toko emasnya itu ini ada endorse sama toko emasnya sepertemukan di endorse kan yaudah kita langsung cus kesana cuh oke ini aku udah di toko emasnya tuh bukakan ini udah dah aku langsung beliin dia barangnya itu oke ya jadi aku lagi ada di toko emas besok tuh hari semis tanggal 14 ya seperti biasa 8 bulanan aku tawa ke tempat dan aku mau beliin dia sesuatu jadi kemarin dia udah mau beliin sesuatu barang-barangnya dia sesuatu tapi baru hari ini aku sempet beliin kanan besokannya spesial kemarin dia ada woden aku aku sepenuhnya emas katanya terus buat investasi dia bilang gitu yaudah aku aku langsung berpikir untuk mau beliin yang asini untuk beli emas mana coba lihat kan nah ini guys tadi aku kan pilih-pilih nah tiba-tiba ada nge-lapan gitu jadi pas banget dia seluruh 8 bulan sama dia ya otomatis ini bakalan kekasnya untuk buff yaudah deh packing aja aku lihat banget pilihannya jadi kalau yang yang itu kalau yang itu aku sudah punya jadi aku mau beliin lagi masak bubble sih aku terpaksa beliin aku cuma satu dulu karena yang satu nya itu tadi bukan begitu pas tapi kebanyakan kayaknya mending buat hadiah yang cocoknya misalkan aku beliin dia kalung sama gelang sekaligus gitu jadi besok kejutannya itu adalah banyak banget bukan hanya ini tapi ada aku udah cetak beder terus aku beli yang kemelang-kemelang buat yang pus-pus kayak gitu intinya besok bakalan meriah ini bakalan gue samung besok pas kasih kejutan ke dia oke aku tuh tadi dari kampung tuh pulang kampung aku gak bilang apa-apa tiba-tiba aku udah di toko emas sampe banget gitu sekarang ya aku harus simpan biar gak ketahuan guys simpan diraci sana semoga 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 oke aku langsung just pulang ini kenapa entah pak mobilnya bisa banget keluar oke terus 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 oke kok oke oke terus dah aku ah susah banget parah jujur nih temen-temen ya setiap bulan nah aku pasti mikirin kejutan apa yang maka aku kasih ke puspa dan pastinya harus berbeda sama bulan-bulan sebelumnya itu yang aku pikirkan kalo mau ngasih kejutan biasa yang kayak bunga kue itu tuh kayak udah mainstream banget dimana-mana jadi aku malah pengen yang beda bukan berarti barang mahal itu membuat perbedaan surprise ya enggak karena si puspa dari kemarin emang lagi pengen emas katanya dia udah punya kalung sama gelang tapi dia malah pengen yang seperti model gitu biar gak bosan ya yang namanya emas daya belinya itu sangat tinggi banget apalagi daya jualnya juga masih tinggi emas kan bertahun-tahun bakalan harganya makin mahal lapa aku aja bilang kayak gitu kalo ibuku setiap mau beli emas dikasih karena itu buat investasi itu gak bakalan habis itu gak bakalan punah dimana-mana yang namanya emas kalo kalian beli motor atau beli mobil nah itu bakalan harganya bakalan turun jadi itu gak cocok buat investasi gitu nah sama juga halnya kayak tanah nah tanah itu juga bagus buat investasi temen-temen dimana tanah kan rata-rata sekarang kan harganya kalo sekarang ini harganya udah turun nah ini harganya udah turun tapi tiba-tiba ada nanti harganya bakalan naik gitu loh nah di saat harga naik lah kita bakalan jual tanah gitu jadi pintar-pintar halnya nantinya buat investasi apapun bisa sebenernya gak hanya emas sama tanah investasi apapun misalkan investasi karma juga bisa itu sangat investasi karma itu menurut aku sangat simpel banget dan dimana-mana bisa kita lakukan karena karma itu aku percaya karma banget aku parah banget sih aku percaya karma dan kalo kalian investasi karma baik nanti kedepannya kalian mendapatkan karma atau impalan yang baik juga temen-temen makanya kalian harus berbuat baik lah kepada semua orang dan jangan pernah kalian berbuat jahat atau ngomong jahat atau menjelek-jelekkan orang karena itu karma yang kalian tanam bakalan kalian dapatkan nanti di masa depan atau di masa depan atau sekarang ini jadi gitu ada banyak karma sih suratnya ini aku mau pulang dulu nanti ketemu puspa ya seperti itulah perjalanan hari ini yang memberikan sesuatu semoga jadi senang karena sih orang-orang senangnya yaudah bubuk guys jauh kali kau ini live gak? apa ini? apa ini? gak bisa oh gak bisa gak bisa 1 2 3 woooo sayangku cintaku kaciku bubuk 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 jangan jangan jumpa sarin sarin kambut kambut bubuk 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 jangan bubuk 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 Terima kasih telah menonton!